Dragon Ball Dragon Ball alasan mengapa Freezer adalah penjahat terbaik dari Cell dan Boo sepanjang serial anime Serial anime Dragon Ball adalah salah satu anime terpopuler di dunia Salah satu karakter penjahat yang memiliki basis fans di anime Dragon Ball adalah Freezer Meskipun dalam anime Dragon Ball, Freezer di kalahkan oleh Cell dan Boo Tetapi ada alasan di benak fans yang menantangnya Karena popularitasnya tersebut, ia digambarkan sebagai sosok musuh pebuyutan Goku di seluruh fansis anime Dragon Ball Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa ia dihidupkan kembali dalam anime Dragon Ball Super Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Karena karakter Freezer yang spesial, tentu saja ia memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh penjahat lain Cell dan Boo selain dari segi kekuatan, Freezer memiliki motivasi tinggi dan kaya pengalaman Sehingga membuatnya menjadi bagian integral dari keseluruhan cerita Dragon Ball Hal tersebut tidak dimiliki oleh Cell dan Boo Latar belakang Cell dan Boo hanya sekedar diceritakan dari mana asalnya Cell dibuat di laboratorium melalui DNA pejuang terkuat di dalam semesta Sementara Boo, diceritakan oleh Biba Bidi untuk dihancurkan Di sisi lain, latar belakang Freezer tidak hanya dibahas mengenai asalnya saja Ia dilahirkan dari keluarga penahluk planet dan pedagang Kemudian ia tumbuh menjadi salah satu makhluk terkuat di alam semesta Secara alami, pengalaman, dan kekuatan yang dimilikinya Mampu membentuk tiran galaksi yang arogan Dan dibenci oleh fans hingga saat ini Lalu apa yang membuat latar belakang Freezer menarik? Yaitu bagaimana latar belakangnya Ia mampu menghubungkan dirinya dengan Saiyan Serta Goku Mulanya Freezer mempekerjakan orang Saiyan Untuk membantu menahlukan planet Dimana orang Saiyan melakukannya dengan sangat mahir Freezer yang menyadari hal itu merasa khawatir Jika seorang Saiyan akhirnya menjadi terlalu kuat Sehingga Freezer meledakan planet mereka dan menghancurkan penghuninya Hanya segelintir dari orang Saiyan yang masih bisa bertahan Tindakan tersebut Membuat pertarungan antar dirinya melawan Goku dan Vegeta Adalah urusan pribadi Freezer sudah membuat hampir kepunahan dari ras orang Saiyan Dan ia harus membayarnya Dalam kasus Goku Freezer berhasil melukai Piccolo dan membunuh sahabatnya Krilin Bahkan ia hampir membunuh Gohan jika Goku tidak berubah menjadi Super Saiyan Jadi Freezer adalah salah satu dari sedikit lawan yang membuat Goku benar-benar marah Bahkan lebih dari Cell dan Bu Kekalahan Freezer atas Goku bukan hanya persoalan menyelamatkan alam semesta Tetapi lebih jauh karena persoalan pribadi Berbicara mengenai motivasi pribadi inilah yang tidak dimiliki oleh Cell dan Bu Tetapi Freezer memilikinya Cell secara naruliah akan melakukan apapun berdasarkan programnya Dan melihat ekspresi ketakutan dari wajah para korbannya Motivasi Bu bahkan lebih menggelikan Ia menghancurkan sesuatu demi menghancurkan Jenis motivasi ini sangatlah dangkal dan sulit untuk digubungkan ke dalam seluruh seri cerita Sementara motivasi Freezer lebih bisa diterima Dimana kesenangan Freezer adalah dengan membuat orang-orang di bawahnya menderita Freezer akan menghancurkan sesuatu jika memang dirasa perlu Kemudian soal planet Vegeta Ia mungkin akan mengatakan bahwa itu persoalan bisnis mata Motivasi Freezer lainnya yaitu pencarian akan keabadian Freezer ingin keabadian bisa membantunya dalam menguasai alam semesta Bukan sekedar memicu kecenderungan yang destruktif Freezer sudah menjadi penjahat ikonik dalam anime Dragon Ball sejauh ini Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah sengang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you